Mirsa Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan surat keputusan nomor 116 tahun 2023 tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango diangkat sebagai Ketua KPK sementara. Pemberhentian diberlakukan lantaran Firly telah berstatus tersangka. Kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi penanganan korupsi Kementerian Pertanian rabu bekan lalu oleh Podda Metro Jaya. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron meyakini penunjukan itu bakal mengangkat kembali maruah lembaga antirasuah dalam upaya pemberatasan korupsi. Gufron juga berharap pengangkatan Wakil Ketua KPK paling senior itu bisa mengembalikan kepercayaan publik yang pudar akibat penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Perlu kami sampaikan bahwa KPK kemarin siang telah menerima Kepres nomor 116 tahun 2023 tertanggal 24 November 2023 tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua merangkap anggota pimpinan KPK. Selanjutnya, sekaligus dalam SK tersebut mengangkat sebagai Ketua Sementara Bapak Nawawi Pomolangu. Kami pribadi sebagai bagian dari pimpinan dan juga segenap insan KPK menyambut baik dan mendukung penuh pengangkatan sementara Bapak Nawawi Pomolangu sebagai pimpinan KPK. Berharap mudah-mudahan di tangan kepemimpinan Pak Nawawi ini bersama kami, empat pimpinan lainnya mudah-mudahan mampu mengembalikan soliditas internal dan kepercayaan publik.